Halo teman-teman, selamat datang di channel Co-Paradox Di video kali ini saya bakal ngebahas tentang karakter WOTV lagi Saya bakal nge-breakdown tentang Delita teman-teman Karakternya seperti yang kalian lihat di depan kalian Jadi Delita ini adalah karakter FF Tactics event kedua di WOTV Dan ini limited kalian gak bisa dapetin di luar event ini Jadi kalian sebisa mungkin ya, secepat mungkin buat nge-pull dan juga dapetin Dan juga bakal nge-farming ya, nge-farming, nge-grinding sharpnya dia Nah seperti biasa sebelum saya mulai, buat kalian yang baru join di channel saya ini Kalian bisa bantu super channel ini dengan cara kasih like video ini dan juga subscribe channel ini Dan juga ya, yaudah tanpa lama lagi langsung aja kita lanjut ke videonya Nah di depan kalian sudah ada Delita, jadi kalau kalian lihat di basic statusnya Itu dia itu, kalau dibandingin sama Agrius ya Health point-nya dia kalah, 2160, Agrius 2900 Lalu agility-nya dia cukup kenceng, dexterity dan luck-nya itu tinggi ya Apalagi luck-nya, luck-nya ini tinggi banget sih aku bisa bilang Attack-nya dan juga magic attack-nya juga cukup tinggi, dua-duanya ini, 250 dan 182 Nah lalu status ability on board-nya, jadi status bonus-status bonusnya Itu kalian bakal nambah 207 health point, attack 47, agility nambah 6 lagi Jadi 60 lebih, bagus banget Luck-nya nambah 46, makin gila lagi, 200 ke atas Critical rate nambah 3, defense nambah 4, attack nambah 20% teman-teman Jadi attack-nya dia makin gede lagi Ditambah dengan master ability-nya ketika dia level 40, dia bakal nambah attack 20% lagi Jadi ya memang orang ini attack-nya bagus teman-teman Nah lalu kita ngecek resist-nya aja Jadi saya nggak pake, nggak pake ini ya Nggak pake shop lagi ya, karena saya udah ke pull Sudah ke pull dan udah dapet Sombong Ini saya sudah ke pull dan sudah dapet Cuman ya Saya belum bisa naikin sih, karena Ini aja Batunya aja saya kurang Batunya kurang, jadi saya juga sayang Buat ini ya Dan saya belum beli shirt-nya sama sekali, masih 27 itu Shirt-nya 2000-2000 saya belum beli semua Karena ya sayang visior teman-teman Satu hari setelah video ini upload, saya bakal upload ke kalian Video gajah saya Yang Ada beberapa bagian yang nggak kerekord ya Jadi Ya bukan video gajah yang sempurna lah intinya Tapi Tapi tetep asik Karena saya disitu gajah banyak teman-teman Oke Nah disini buat resist-nya Kita lanjut lagi ke resist-nya Kalau resist-nya seperti yang kalian lihat Dia tuh kuat sama slash attack Sama Tombak kuat Sama pistol Missile attack kuat Tapi dia lemah banget sama magic attack teman-teman Jadi Ya ini agak Agak kurang benefit-nya disitu Jadi dia kelemahnya sama kill V Lemah sama Medina Gitu-gitulah Sama ini Jaming thrust-nya si air itu Siapa itu Itu lebih nyebelin lagi Karena element resist-nya Kalian bisa lihat Si Miranda Miranda Jadi Miranda ini udah Udah resist-nya turun 10% dari elemen Turun 20% dari magic attack Ya udah Mantep Miranda ya Jadi Miranda memang Pure counternya Cuman buat lawan Medina sih Lebih kuat sih Masih impas ya ini Tapi ketika kita nyerang Medina Medina Damagenya plus 20% Jadi ya gak Gak impas-impas amat sih Buat kita Jadi tetep bagus buat kita nyerang Medina Kurang lebih seperti itu Lalu kita masuk ke abilities-nya teman-teman Seperti biasa Ebrity saya pakai UO TV Cult Disini ada main job-nya Main job-nya itu Dia punya stone throw Kita gak usah bahas itu Dia punya chain Canting ini Ini bagus ini Nge-heal HP temen Motong HP sendiri Ya oke lah Cross aksesori ini yang bagus banget Jadi kalian bakal nyerang Dimage-nya 175% Dan bakal nge-heal HP kalian Jadi Ya bisa dibilang Ini serangan Infinity sih Jadi kalian nyerang Pakai 24 HP Tapi heal 20 HP Nyerang nge-heal nge-heal Yaudah lah Kapan-kapan abisnya kan gitu Cleansing Strike Kalian bisa lihat disini Dia itu Memberikan efek Doom Ini bakal saya disable sih Karena gak begitu berguna Karma Blade ini Damage 200% Dan mengurangi Fire Resistance 48% Selama 3 giliran Ini bagus banget Tapi harus dikombinasiin Sama party yang menggunakan Fire juga sih temen-temen Saya pake Old Day Mungkin saya bisa masuk sih Ini bagus juga Oh iya Saya lupa bilang Kalau Delita ini Bisa dibilang skillnya Itu banyak yang nikatin AP Temen-temen Jadi mantep banget sih Kita lanjut lagi Ke sub-job pertamanya Yaitu si Squire juga Sama dengan main jobnya Dia itu punya Viraga Blade Range-nya jauh Dimage-nya 200% Nah tapi sayangnya disini Ini menggunakannya Menggunakan Magic Attack ya temen-temen Jadi kalian lihat Simbolnya itu Bukan lagi simbol physical Tapi simbolnya ungu itu Iya menggunakan Magic Attack Tapi iya Tapi pake serangannya Slash Attack temen-temen Iya 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 Mungkin kombinasi bagusnya Ketika pake Rain temen-temen Jadi pake Magic Dan juga pake Slash Attack Kan Rain Jadi mungkin gabung Sama Rain bagus Lalu yang kedua Jasmine Blade Jasmine Blade itu Memberikan efek stop Itu lumayan bagus Damage rate-nya 200% Itu bagus banget Dan ini normal Ini menggunakan Physical Attack Dan terakhir Meditate Mengurangi AP Consumption Bayangin aja Ini gimana gak nyebelin ini Mengurangi AP Consumption 40% Meninggalkan Attack dan juga Magic Attack Sebanyak 60% Gila banget Ini bagus banget Square Meditate Meditate dari Square Kayal banget Lalu Soldier yang kedua Subject kedua Osmos Force Hazard Form Parallizing Edge Hazard Spin Heart Slash Hazard Break Iya Kalau disini Saya bisa bilang Ya Soldier ya Ya mungkin yang bagus itu Hazard Form temen-temen Jadi dia bakal Nyedot 10% Health Point Buat nambah attack-nya 50% Itu bagus banget Yang saya rasa Perlu di Disable itu Parallizing Edge ini Dimage-nya gak ada Mending Disable aja Hazard Spin Hazard Spin juga Mungkin Disable aja Itu 25% Health Point Gede amat Heart Slash mungkin Kepake Heart Slash Heart Slash sama Hazard Break Mungkin kepake Mungkin ya Mungkin Kalau saya sih Mungkin ngedisable-nya Parallizing Edge Dan juga Hazard Spin Heart Slash sama Hazard Break-nya Saya tetep pake Lalu yang ketiga Subject ketiga Yaitu Paladin Paladin punya Blade Bus Divine Grace Sentry Healing Sentinel Taunting Blade Dan Immortal Spirit Jadi basically Buat kalian yang pengen Nge-build dia Sebagai tank Kalian bisa pake Paladin Cuman Kalau saya personal Saya gak pengen Nge-build dia Sebagai tank Main tank saya Jadi gak tau ya Mungkin semi Gak tau Mungkin model hybrid Gimana Gak tau Tapi sepertinya Saya sih gak bakal Pake Paladin sih Kalau dari Paladin Yang bagus ini Saya rasa sentinel-nya Sentinel dan juga Taunting Blade Itu yang perlu kalian Fokusin Sama Immortal Spirit Bila kalian gak bisa mati Sisanya kayaknya Gak begitu anu juga Gak begitu penting Nah lalu dari subjob itu Tiga subjob itu Menurutku terbaik Jadi saya rasa Yang paling sering Bakal dipake Yang bakal Paling sering dipake Nah itu Kalimatnya bener Jadi Itu Saya bakal Make squire Temen-temen Jadi main jobnya dia Main jobnya Subjobnya juga Dari main jobnya dia Soldier Dan juga Paladin Ya Soldier mungkin kepake Tapi buat salah satu tertentu Jadi hazard formnya Lebih fokus ke hazard formnya Ini yang lebih perlu Dan sisanya Si squire Kayaknya sih Udah terbaik sih Kalau dari yang lain-lain Lalu kita masuk ke supportnya Supportnya itu Ada 4 Move Nambah 1 Nambah AP Acquire AP Itu bagus Holy Knights Protection Ini juga bagus Self-sacrifice Nah Kalian Merasa bagus yang mana Ini kombinasinya Cakep-cakep banget Sebenernya saya galau sih Cuman kalau saya Sepertinya sih Pengen fokus Ngebuild Damagenya Jadi mungkin Kemungkinan besar Saya pasti pake Self-sacrifice Dan juga Yang kedua Mungkin Pake Acquire AP Mungkin Atau Ya Acquire AP Mungkin juga Lebih gongkil sih Holy Knights Protection Juga bagus Wah galau Tapi semuanya bagus Jadi kalau misalnya Kalian pengen ngetank Kalian pake Holy Knights Protection Dicampur sama Move Move plus 1 Jadi move kalian Kalian bisa maju duluan Agility kalian juga tinggi Jadi kalian Bisa nebain dengan optimal Nah kalau Acquire AP AP itu Saya rasa Buat ningkatin AP Lebih bagus Digabung sama Self-sacrifice Karena kalian fokusnya Ke deal damage Ya Kalau enggak Kombinasi-kombinasi lain Kalian bisa ngebikin sendiri Kalau saya sih Udah jelas Berarti AP up Dan juga Self-sacrifice Lalu Counternya Disini ada Counter Tackle Counter Slash Dan juga ada Paladin's Guard Kalau saya disini Paling prefer Prefer sama Paladin's Guard Karena yang lain Ya saya rasa Agak kurang Dan yang terakhir Kita bakal ngecek Ininya aja Limit burstnya aja Kita nonton dulu Videonya Bajunya mirip Gavgarion ya Kalau dilihat lagi ya Saya baru sadar sih Enggak ada suaranya Tapi Ya keren lah Efeknya adalah Dimage-nya L Memberikan efek silence Wah gokil sih Ini AP-nya juga gak mahal Temen-temen 38 doang Wah harusnya sih Sering keluar sih Ditambah dia Kalau pake AP up Dan juga pake skillnya Gokil Wah gokil sih Silence juga Jadi Menurutku ini Limit burstnya Udah otomatis Nge-counter Para magic user Temen-temen Karena kan magic Dia lemah sama magic Tapi dia bisa Nge-silence seorang Wah Perfect sih Iya-iya Bener-bener Nah lalu kita lanjut ke TMR-nya Taman-taman Tross Master rewardnya Tross Master rewardnya Disini meningkatkan health pointnya Hampir 400 Event 10 Defense 10 Dan ningkatin magic attack Magic defense maksud saya Berarti dia bakal Make 20 AP Buat ngisi AP-nya temen Iya Agak Mungkin agak kurang Mungkin saya rasa Ini bakal bagus Kalau dipake ke Ke magic user Cuman magic user Mana yang pake armor ya Magic user Yang lebih ke support sih Biasanya itu Kerjanya nge-heal Nge-heal kan pake TP AP-nya biasanya Kebanyakan mereka Bisa dibagi-bagiin Cuman ini armor sih Ini fast Iya ini armor Ini masuk armor kan Mungkin pengguna ini Ke siapa Saya gak tau Kalau saya rasa Ke orang ini Ya Ya agak sayang sih Menurutku Dia bisa pake armor Yang lebih bagus mungkin Nah lalu di espernya Kalau espernya Saya Seperti biasa ya Ini Kita ngomong Gak usah masuk aja Langsung ngomong ya Odin pasti bagus Dia pake slash attack Odin bagus Lalu Kalau kalian nge-build tank Ya pasti golem Nah lalu Lalu iron golem juga bagus Iron golem Buat nambah Slash resistance juga Nankin slash attack juga Si behemoth juga bisa lah Tapi Ya overall Kurang lebih seperti itulah Kalau esper-esper ya Ya mungkin Kalau espernya seperti itu Saya Saya sebenernya Bukan Bukan gak yakin ya Ini bukan gak yakin Ngerangin ke kalian ya Tapi ini Kalau esper ini ya Cuma kayak ngulang-ngulang doang Jadi saya Sampai agak bosan Tiap kali ngomong esper Kalau vision card Mungkin kombinasinya Lebih enak Karena kombinasinya Vision card ini Lebih Lebih bisa Bervariasi Nah kalau kalian Pengen nge-build tank Kalian bisa pake Ini Fall of love ini Gak masalah Buat dia pake Dan walaupun kalian Gak nge-build tank Mungkin nge-buildnya Hybrid semi tank gitu Kalian pake fall of love aja Juga bakal tetep bagus Dia Toh dia juga kuat Buat ini Slash attack resistennya Lalu Ini juga bisa Slash attack Namun nurunin agilitynya 3% doang Gak masalah Jadi masih mantep Buat naikin agilitynya Juga bagus banget Dia Nambah slash attack juga bisa Pake secret order ini Ini yang udah pasti-pasti Lalu buat naikin critical Lag kalian cukup tinggi Jadi kalian bisa nge-build effect Dan juga bisa nge-build critical Lebih cukup fleksibel juga Kayaknya sih Saya bakal nge-build effect Ke dia ya Saya rasa ini vision card 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini dia bisa pake semua Ifrit Ifrit juga bisa Fire attack up Ini harusnya sih Mungkin saya bakal pakenya Ke ifrit dulu temen-temen Kayaknya ifrit cukup menarik sih Buat dia Nah lalu disini Saya rasa Kalau kalian nge-buildnya Party effect Apalagi orang-orang Karakter kalian ini Karakter-karakter yang UR-UR baru Saya rasa ini Wajib di party kalian sih Entah siapa yang pake Atau mungkin dia yang pake Si Delita yang pake pun Gak masalah Tapi intinya disini Bakal nambah lucknya Ini saya masih bintang 0 ya Kalau nanti bintangnya Lebih tinggi lagi Pasti statusnya Lebih bagus lagi Dan Nambah effectnya juga cukup tinggi Apalagi kalau party kalian Digabungin juga Sama yang pake Yang pake si file Udah lah Effect kalian Gak karu-karu Kurang lebih seperti itulah ya Video kali ini Jadi kalian bisa Simpulkan sendiri Mana yang lebih bagus Buat kalian Agrius atau Delita Saya sudah menghabiskan Visual saya Di kedua akun saya Buat Delita Karena saya rasa Ya lebih menarik Delita Dari segi ini ya Mungkin saya bakal Ngomong dikit ke kalian Kenapa saya milih Delita Saya bukannya mau Mengajak kalian ya Ini bukan kalimat persuasif Cuman kalian Ini bahan pertimbangan saya Kenapa saya milih Delita Karena disini saya Saya liatnya Sharednya Delita Yang banyak Itu pertama Yang kedua Setiap kali saya ngecek shop Jadi saya sering ngecek shop Dan juga Kebanyakan muncul si Delita Teman-teman Jadi ini saya baru-baru beli juga Si Delita Aduh gak keras gamenya Yaudah Mereka lebih seperti itulah Lagi-lagi kalian pertimbangkan Sendiri aja Agrius atau Delita Cocok-cocokan mana Sama party kalian Yaudah Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.